Bersabar, orang yang bisa meminta ampun kepada Allah adalah orang yang punya rasa. Banyak orang masuk, gak ada rasa, gak ada makna, gak baca apa-apa. Pokoknya, oh ini nabi ya, ini nabi ya. Kayaknya nabi ya, nabi ya. Lai-lai guys, ini lagi nabi guys. Masya Allah betul waraya. Merasa ini ya mengakak yang berbahaya. Sehingga istidroj ini juga dekat dengan orang yang mati rasa atau hilang rasa. Saya pergi, di samping kanan saya orang gratis. Balik, samping kanan saya orang gratis lagi. Kan ayat Allah itu, masak kebetulan. Kalau gak pakai rasa, gak pakai mana, kita akan duduk-duduk gitu. Tak peduli itu samping kanan siapa, samping kiri siapa. Masak bodoh, sak bodoh teing kan gitu. Ada namanya rezeki. Ada namanya musibah asobayusibu. Kalau di 479 itu ma'asobaka. Lalu ada yang namanya wayarzuqhu min haithu la yahtasib. Dikasih rezeki dari arah tak disangka-sangka. Ada juga yang namanya istidroj. Tapi istidroj ini sunnatullahnya, SOPnya. Nggak ketahuan kayak gimana cara Allah datangkannya. Kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Selama ini ya bang kakak, kita berpikir bahwasannya istidroj itu adalah azab berbalut nikmat. Ternyata ada lagi yang lebih seram gitu. Jadi Allah biarkan kita dalam kelalaian. Allah biarkan kita dalam sesuatu yang berlebih-lebihan. Tapi halnya masuk kategorinya mubah. Makan. Mubah nggak? Mubah. Tapi berlebih-lebihan dalam makan. Jangan-jangan masuk ke istidroj. Hilangnya kesadaran. Dia tetap bilang Alhamdulillah mulutnya. Tapi tipis sekali di dalam hatinya itu mengatakan ini kerja keras. Kalau nggak ada kerja keras saya itu nggak bisa gitu. Nah dimensi-dimensi hati ini ya bang kakak. Ini Allah biarkan ulur-ulur-ulur. Sanastadrijuhumin haithulaya'lamun ini. Ada serangan mendadak dari Allah. Yang kita itu nggak bisa prediksi betul-betul gitu. Tiba-tiba dari belakang nabrak. Tiba-tiba dari samping nabrak. Kita udah betul. Pagi hari ini saya ngomong apa? Mau ngomong tentang rasa dan makna. Buka Qur'an surat 644 dulu. Falamma nasu madhukiru. Fatahna alaihim abu wabakul lishay. Hidup saya fan-fan aja kok. Merasa ini ya bang kakak yang berbahaya. Sehingga istidroj ini juga dekat dengan orang yang mati rasa. Atau hilang rasa. Nah maka kemarin waktu umrah itu saya melatih rasa gitu. Aku ini banyak dosa ya Allah. Ampun ya Allah. Misal gini. Ada orang yang bukan orang pondok. Lalu dia tidak sholat misal gitu. Dosa meninggalkan sholat besar? Besar. Tapi ada orang pondok. Bahkan dipanggil ustad. Sholatnya telat gitu. Menunda-nunda. Menurut Antum. Kalau pakai rasa. Kira-kira yang dosanya lebih besar yang mana? Yang anak pondok kan. Yang sudah dapat label. Karena hal yastawilladina ya'lamun. Walladina laya'lamun. Dosa orang yang tahu dengan dosa orang yang tidak tahu. Beda jauh. Makanya ini mumpung datang anak-anak pondok ini. Kita hati-hati. Wifi bertaburan sini. Terserah kita mau buka apa. Saya belajar. Dulu ngajar tafsir bahkan. Di gontor. Ngajar balagoh. Ngajar bahasa Arab. Eh di Malaysia lima tahun ninggalkan Quran. Tak baca Quran. Abis kena bantai. Nah menghadirkan rasa itu abang kakak. Itu tidak mudah. Jadi ada nasu. Ada farihu. Lupa dengan senang. Jadi dia melupakan dosa-dosanya. Lalu bergembira dengan pencapaiannya. Jadi ketika dia lupa. Nasu. Langsung fatahna. Kenapa nasu itu lupa lalu dibuka. Supaya dia bergembira. Saat bergembira dan merasa memiliki itulah. Allah akhazna bagtatan fa'idahum mubilisun. Jadi saat dia sudah merasa memiliki. Apakah itu istri, pasangan, keluarga, anak. Harta, jabatan, ilmu, amal soleh. Saat itulah Allah cabut rampas nikmat itu. Kehilangan rasa, kehilangan makna. Ini agak tasof-tasof dikit apa ya. Karena kemarin saya disana berusaha dan berdoa di putaran tawaf itu. Minta sama Allah supaya pas putaran tujuh itu kan putaran hati kan. Saya bilang ya Allah tolong keluarkan semua makhluk-makhluk di dalam hati saya. Jadikanlah di dalam hati saya ini Allah cuma ada engkau dan rasulnya saja. Saya kayak orang teriak-teriak gitu. Maksud bukan kayak orang teriak-teriak. Kayak nengok kakabah lalu bilang ya Allah jadikanlah di dalam hati saya. Kayak ngomong gitu. Wah itu. Abang-akak mudah-mudahan nanti sampai. Lagi-lagi, balik lagi. Apa itu rasa, apa itu makna? Rasa apa yang perlu ditumbuhkan ketika kebaikullah? Rasa berdosa. Rasa apa yang dibutuhkan? Rasa perlu sama Allah. Lupa dibuka. Pesta pora disiksa. Maksudnya apa bang akak? Ada filter dalam diri kita. Kalau dapat, tak usah terlalu senang. Kalau pun hilang, tak usah terlalu sedih gitu. Bisa enggak melatih diri untuk bisa netral gitu. Kalau lagi dapat, jangan terlalu euforia gimana-gimana. Kalau pun hilang, enggak usah enggak terlalu sedih gitu. Jadi flat. Nah ini yang tadi saya bilang, rasa dan makna. Rasa apa tadi yang perlu kita latih? Rasa perlu. Rasa malu. Rasa dosa. Ini latihan terus nih. Lalu Ayaman, apa bedanya? Orang itu punya rasa dengan orang putus asa. Bedanya di output. Ketika abang kakak ngerasa perlu. Abang kakak merasa malu. Abang kakak merasa berdosa. Maka outputnya adalah memperbanyak amal soleh. Karena ada orang bilang gini. Ah ngapain kita beramal soleh Ayaman? Toh dosa kita yang lalu-lalu belum tentu diampunkan. Ini belum tentu diterima amal soleh kemarin. Ngapain nambah amal soleh lagi? Nah ini sangset nih. Ngapain? Ngerobohkan ego. Dalam rangka menghadirkan rah rasa. Di bawah kubah hijau ini ada sosok bernama Baginda Rasulullah SAW. Di bawah kubah hijau ini ada sosok bernama Abu Bakar As-Siddiq. Di bawah kubah hijau ini ada sosok bernama Umar bin Khattab. Nah untuk menengok ini ada rasa gak? Gak tahu saya. Abu Bakar As-Siddiq yang memang hatinya lebut sekali. Beriman penuh. Walaupun orang-orang pada mendustakan semua. Tapi ada orang berdosa. Ada orang yang punya aib, punya kekurangan. Lalu mengatakan kepada teman-temannya, kepada para sahabat saat itu. Lakot sabak tumuni, fil iman. Kalian sudah mendahului saya dalam keimanan. Maka saya akan mengejar ketertinggalan saya dalam keimanan tersebut. Ini rasa. Nah orang yang bisa beristighfar Abang Akak. Orang yang bisa bersabar. Orang yang bisa meminta ampun kepada Allah. Adalah orang yang punya rasa. Kan gini contohnya. Ada sekian banyak orang di Indonesia yang jauh lebih baik. Ahlaknya, adabnya, Qurannya, dan seterusnya. Lalu kenapa saya yang Allah berangkatkan? Misalnya gitu. Rasa itu harus dijaga terus gitu. Termasuk ketika orang tanya sama saya. Ustaz udah berapa kali Umroh? Saya selalu jawab ini yang pertama. Supaya apa? Supaya menghadirkan rasa. Ada rindu. Bukan berarti yang tiap bulan itu gak rindu Om Ba'i Tuhan. Enggak. Saya gak mau bilang begitu. Tapi saya secara pribadi tahu diri saya. Saya pengen rasa itu gak hilang. Saya pengen rasa itu gak dicabut sama Allah. Saya pengen rasa saya perlu sama Allah. Melihat kubah hijau ini ada rasa gitu. Saya pergi di samping kanan saya orang gratis. Balik samping kanan saya orang gratis lagi. Kan ayat Allah itu. Masa kebetulan? Kalau gak pakai rasa, gak pakai makna. Kita akan duduk-duduk gitu. Tak peduli itu samping kanan siapa. Samping kiri siapa. Masak bodoh. Sak bodoh teing kan gitu. Banyak orang masuk. Gak ada rasa, gak ada makna. Gak baca apa-apa. Pokoknya itu. Oh ini Nabi ya. Ini Nabi ya. Kayaknya Nabi ya. Nabi ya. Lagi-lagi Nabi guys. Masya Allah betul waraya. Selesaikan lho salam. Pegang dada. Tengok. Salamu alaikum ya Rasulullah. Salamu alaikum ya Nabi Allah. Salamu alaikum ya Rasulullah. Itu hadirkan rasa itu. Jadi saya mungkin gak bawa oleh-oleh yang lain-lain selain air zam-zam. Mudah-mudahan oleh-oleh rasa ini. Ini saya foto pakai tangan saya. Setelah selesai saya, saya mundur beberapa langkah. Baru saya foto. Ini mau saya bawa balik ke Pontianak. Jadikan oleh-oleh. Inilah dirasa. Abang-abang, kakak-kakak yang sudah pernah sampai. Mudah-mudahan bisa pergi ke Baitullah. Dengan rasa. Karena kalau sudah ada rasa. Baru bisa ada makna. Makna itu kan ibroh. Kalau bahasa Qur'annya hikmah.